Assalamualaikum ketemu lagi di channel saya Desmawati Kuretani hari ini saya membuat sarang ketupat bahan yang dibutuhkan yaitu pucuk daun ketupat yang warna hijaunya satu yang warna putihnya satu ini untuk mempermudah kalau belajar dan menurut saya warnanya juga cantik berwarna wangi gitu ini lalu diletakkan di tangan seperti ini yang warna putihnya ke atas warna hijaunya ke bawah jadi tiga di sisi kanan tiga sisi kiri ini di bagian ujungnya letakkan di atas masukkan ke bawah dan masukkan ke bawah masukkan ke atas lalu masukkan lagi ke atas masukkan ke bawah jadi selang-seling ya atas bawah atas bawah balikan masukkan jangan lupa di pegang dengan telunjuk kanan dan jempol ini yang bagian kiri masukkan seperti ini dan pegang dengan tangan kiri ini lalu rapikan sedikit dan ini ujung warna putihnya masukkan nah masukkan lagi jadi selang-seling aja nih seperti ini dan ini ujung yang warna hijau masukkan dan balikan ya ini ujung warna hijau masukkan masukkannya jarak-jarak ya seperti ini nah ini terakhir masukkan masukkan udah siap ya karena ini masih longgar jadi kita rapikan ini masih longgar lagi jika longgar seperti ini nanti barasnya akan keluar-keluar jadi membuatnya harus rapi ya dan pucuk yang digunakan adalah pucuk daun kelapa yang masih pucuknya nih ini dia sarang ketupatnya sudah jadi ya selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh